Oke, disini halo semuanya, sore karena udah, oke langsung kemudian aja. Terus saya jadwal, kemarin kita bakal belajar sistem respirasi. Nah, pastinya sistem respirasi ini materi kelas 11 ya, kalau nggak salah, sistem tubuh manusia itu. Dan mungkin kalau misal disini kebanyakan kelas 12 dan udah mau persiapan UTBK, kayaknya sistem respirasi ini udah hafal di luar kepala gitu ya. Mungkin bahkan kalian lebih jago daripada aku, tapi disini aku mungkin bakalan sifatnya ngingetin aja ke kalian, bakal review-review dikit dan recall-recall memory kalian tentang materi kelas 11. Oke, nah langsung aja, kenapa sih kita perlu sistem respirasi gitu? Yang pertama, itu memungkinkan vokalisasi. Kenapa sih vokalisasi? Nah, kayak gini aku lagi ngomong, itu kan penting banget harus nafas, perlu suara. Nah, suara itu didapat dari udara yang kita hirup, terus nanti itu menggatarkan pita suara, sehingga bisa menimbulkan suara. Itu memungkinkan vokalisasi. Terus, ada juga menjaga keseimbangan asam basa. Keseimbangan asam basa ini nantinya bakal diaturnya itu sama kadar CO2 dan oksigen. Nanti itu akan berkaitan sama asam basa darah. Terus, yang ketiga pertahanan tubuh. Kenapa bisa pertahanan tubuh? Bayangin aja misalnya kayak kalian sekarang nih, bahkan mungkin lebih gampang ya, aku jelasin ya, karena sekarang tuh kita lagi gencar-gencar ya COVID. Nah, kalau misalnya bayangin kita nggak punya sistem respirasi, kita nggak punya sistem-sistem penyaring yang ada di tubuh kita, itu tuh virus tuh benar-benar bakal gampang banget masuk. Bahkan kalian mungkin udah pakai masker, kalau misalnya kita nggak ada sistem respirasi, itu bakalan langsung terpapar virus. Terus, berikutnya ada indera pensiuman, ya tentunya hidung, kita tahu fungsinya selain untuk bernafas juga untuk membau. Dan yang paling penting itu kenapa sih manusia itu perlu berespirasi. Nah, karena kalau misalnya kita mau melakukan aktivitas itu, pastikan perlu energi. Untuk mendapatkan energi itu perlu melakukan oksidasi makanan yang udah kita makan. Jadi nggak bisa tuh makanan yang udah kita makan, terus biarin gitu aja di dalam tubuh kita numpuk. Nggak, itu harus dibakar supaya bisa jadi energi. Nah, untuk mendapatkan sumber energi pembakarannya itu dari segen itu tadi yang kita hilang. Oke, sebelumnya di sini respirasi itu dibagi jadi dua. Ada respirasi internal sama respirasi eksternal. Respirasi internal ini mungkin kalian juga sering dengar namanya respirasi seluler gitu ya. Nah, di sini aku highlight kalau yang respirasi internal itu dia kimiawi ya. Internal berarti dia metabolisme energi melalui pemecahan glukosa yang terjadi di dalam sel. Ini nanti juga dibagi lagi, respirasi internal dibagi jadi respirasi aerob sama anaerob. Kalau aerob, dia itu memerlukan oksigen dalam prosesnya. Sedangkan anaerob itu berarti nggak memerlukan oksigen dalam prosesnya. Nah, mungkin yang respirasi internal ini nggak aku bahas di sesi ini. Aku kali ini bakal lebih fokus ke respirasi eksternal atau yang sering kita sebut sebagai pernafasan gitu ya. Pernafasan itu di sini aku highlight-nya adalah dia adalah proses fisik. Dengan mengambil oksigen dari lingkungan luar, terus mengeluarkan karbon dioksida dari bubuk ke lingkungan luar juga. Jadi, petukaran gas gitu. Sebelumnya kalau kalian mau nanya, boleh banget bisa langsung raise hand atau kalau misalnya aku nggak kelihatan, kalian udah lama raise hand tapi aku nggak merespon, kalian boleh langsung on mic atau boleh langsung chat aja. Dan kalau misalnya aku neranginnya kecepetan, bilang, oke, biar aku turunkan rate menerangkanku sedikit. Nah, di sini ada saluran pernafasan manusia. Saluran pernafasan manusia di sini aku biasanya ngehafalinnya, Hiva lari-lari ditabrak kali. Oke, jadi di sini itu hidung. Pertama kali kita masuk udara itu lewat hidung mestinya. Meskipun mulut itu juga dipakai, bisa aja di jalan udara ya. Tapi kalau misalnya mulut itu kenapa tidak dimasukkan ke dalam sistem pernafasan, karena di mulut itu lebih rawan gitu. Sistem pertahanannya itu kurang dibandingkan di hidung. Di hidung itu sudah dilengkapi oleh struktur-struktur yang memungkinkan kita untuk melakukan pernafasan itu dengan lebih aman. Oke, mas kalau agak berisik. Oke, nah kita lanjut. Setelah dari hidung itu ke faring. Faring itu rongga, jadi faring itu strukturnya nggak spesifik, tapi dia kayak ruangan. Dimulai dari belakang rongga hidung sampai belakang rongga mulut, bahkan sampai ke rongga faring. Rongga di belakangnya laring. Terus berikutnya lari-lari. Lari-lari, laring ya. Kalau misalnya kalian nemu ada struktur yang kayak gini bentuknya, tulang yang bentuknya aneh banget dan dia beda sendiri dari yang lainnya, itu berarti dia udah termasuk laring. Jadi laring itu sebenarnya berupa kayak tulang dan ada otot-otot yang saling berkaitan di situ. Habis itu ditabrak. Ta itu apa? Ta itu trachea. Nah, trachea itu saluran ini. Dia panjang kayak gini. Nanti aku jelasin kursinya lebih lanjut di next slide. Terus setelah dari trachea, itu kebrongkus. Jadi di trachea itu bakal ada percabangan. Percabangan jadi dua gini ke paru-paru kita. Nah, brongkus dan bronchiolus ya. Brongkus, terus nanti kalau udah masuk ke paru-paru, dia bakal jadi bronchiolus. Baru terakhir, di ujungnya bronchiolus itu ada yang namanya alveolus. Nih, gede banget nih gambarnya alveolus. Jadi alveolus itu sebenarnya kayak gelembung-gelembung udara yang dia itu dindingnya itu tersusun oleh pembulu-pembulu udara gitu. Nah, nanti pembulu-pembulu udara ini dia bisa mengembang sama mengumpis. Gelembung udaranya, maaf, gelembung udaranya. Gelembung udaranya itu bisa mengembang sama mengumpis gitu. Nah, struktur yang pertama yaitu hidung. Nah, di sini hidung itu tentunya sebagai pintu masuk dan keluarnya udara. Terus fungsi lainnya yaitu mengatur kelembapan dan suhu. Kenapa bisa gitu? Karena di hidung kita itu ada lendir atau mukosa. Nah, mukosanya ini menjaga agar suhu di ruang rongga hidung itu tetap hangat. Terus berikutnya ada penyaringan. Gimana caranya penyaringan? Nah, kita tahu di hidung kalian masing-masing bisa dilihat itu ada rambut hidung. Tapi aku mau highlight kalau ini bukan rambut hidung ya. Ini saraf, silia, saraf pembau. Kadang tuh ada temanku dulu tuh yang kayak menyalahatkan ini tuh rambut hidung. Kita lihat itu bukan ini adalah saraf. Rambut hidung itu lebih ke permukaan di sini gitu. Terus fungsinya yaitu untuk pembau tentunya. Karena ada saraf olfaksi di sini atau saraf pembau namanya. Itu mungkin kalau kalian pernah belajar di sistem saraf. Itu dia nervus kranialis ke satu. Nah, di penyaringan rambut hidung itu nanti kan karena ada lendir-lendirnya. Kotoran yang kita kumpulkan di hidung tuh seperti yang kalian tahu itu kita sebut sebagai util. Maaf ya kalau agak vulgar tapi ya mungkin itu agak membantu kalian mengingat. Oke, mungkin ini fungsi yang lainnya yaitu turbinasi udara. Jadi, nah kalau kalian fun fact aja di sini tuh hidung kita tuh nggak yang cuman kayak bolong, terus kayak saluran gitu aja. Nggak, enggak. Di situ tuh ada kayak lapisan-lapisan. Nah, ini tuh bisa dibilang kayak turbin. Kenapa ada kayak gini? Karena kalau misalnya kita sekali menghirup udara, terus langsung oke lah disaring sama rambut hidung, sama lendir, langsung kita masuk, itu persentase zat asing yang masuk itu tuh masih besar. Nah, makanya ada turbinasi supaya di sini tuh dia tuh udah disaring, dia tuh masih muter di situ. Bener-bener kayak sampai bersih, baru dia bakal dilanjutin ke saluran selanjutnya. Terus berikutnya, ini mungkin nggak terlalu signifikan buat kalian tahu, tapi mungkin di sini aku mungkin emang bakal bahas kayak banyak fun fact-fun fact gitu, kalau kita tuh punya yang namanya ruangan udara atau sinus. Nah, di sinus-sinus ini tuh, dia sebenarnya secara, kalau misalnya pada orang yang sehat, itu sinus ini tuh isinya udara gitu ya. Dia fungsinya tuh buat mengatur suhu juga, membantu mengatur suhu, terus mengatur keseimbangan kepala kita. Jadi, kepala kita tuh kalau misalnya nggak banyak rongga udara tuh bener-bener berat loh sebenarnya. Nah, rongga udara ini membantu kita untuk meringankan kepala kita. Nah, bayangin kalau misalnya kita udah melopang otak yang segitu banyak menampung banyak memori kita, terus habis itu ini nggak ada rongga udaranya tuh, kalian pasti pusing banget membawa kepala, pasti kayak sering ngantuk. Terus juga membantu dalam resonansi suara, dan membantu produksi lendir yang ada di hidung itu sendiri. Buat sinusitis, kalian pernah denger gak sih sinusitis? Nah, kalau sinusitis itu berarti, ini yang terganggu itu sinusnya ini. Jadi, sinusnya ini mungkin ada kayak peradangan, atau misalnya pembengkakan. Sehingga kan kalian tahu kalau misalnya orang sinusitis itu kayak hidungnya kesumpet, terus ngomongnya tuh kayak kalau orang Jawa bilang itu bindeng gitu ya. Bindeng tuh jenisnya resonansi suaranya itu nggak maksimal, karena tempat untuk resonansinya kurang maksimal, sehingga suaranya tuh kayak memantul, jadi bindeng. Oke, selanjutnya ke faring. Nah, tadi yang aku bilang, faring tuh sebenarnya agak kurang spesifik tempatnya, tapi yang jelas dia itu dari sini. Dari belakang hidung sini tuh udah mulai, eh, sorry. Dari belakang hidung sini tuh udah mulai faring, sampai ke sini tuh faring. Nah, faring ini nanti dia mempercabangkan sistem pernafasan dan pencernaan. Jadi, kalian tahu kan kalau misalnya pencernaan itu dia ke esophagus. Ingat-ingat ya, ke kerongkongan. Kalau misalnya yang pernafasan itu ke tenggorokan. Jangan sampai kebalik. Nah, kenapa bisa epiglotis ini menghindarkan makanan? Kalau kalian lagi nelan sesuatu itu, kerasa kan ada yang kayak kalau kalian pegang leher kalian tuh ada yang kayak bergerak naik gitu, bergerak naik dan menutup. Nah, itu tuh sebenarnya adalah epiglotis. Epiglotis ini tuh nanti akan menutup saluran udara supaya kalau misalnya makanan kita telan itu gak masuk ke situ. Gak masuk ke ruang saluran udaranya. Itu untuk faring. Nah, terus ini laring. Tadi aku udah bilang laring tuh, pokoknya kalau kalian nanggung struktur yang kayak gini, jangan bingung antara laring sama laring. Kalau laring itu dia tulangnya beda sendiri pokoknya. Untuknya kayak gini. Nah, di laring itu dia bakalan memproduksi suara. Karena di situ ada pita suara. Dan perlu diketahui bahwa laring ini berupa tulang rawan. Terus nanti dia itu fungsinya masih sama kayak laring. Dia mencegah benda asing memasuki saluran pernafasan. Karena di situ, di bagian antara laring dengan bawahnya, bawahnya ini kan trachea ya. Dengan trachea itu ada otot-otot yang membuka otot-otot glotis. Jadi, setelah epiglotis, masih ada glotis. Jadi, pertahanannya itu global. Kalau misalnya kalian makan, terus abis itu sambil bicara, kan nanti salurannya bingung gitu. Epiglotisnya nih, mau nutup atau enggak nih. Soalnya, ini aku mau ngeluarin suara. Jadi, aku perlu bernafas. Tapi, aku juga mau masukin makanan gitu. Nah, kalau misalnya kayak gitu, nanti itulah yang terjadi ketika kalian tersedak. Oke, mungkin ini cuman perkenalan aja. Jadi, ini FYI aja. Kalau misalnya produksi suara itu karena tadi ada pita suara. Nah, pita suara itu kalau dilihat dari atas ya. Dari atas, bentuknya kayak gini. Nah, ini adalah otot-otot di laring. Nanti otot-otot laring ini yang bakal menggerakkan gitu. Pita suara itu bisa dibuka, tutup gitu. Istilahnya kayak gitu lah. Dibuka, tutup. Sehingga kalian bisa mengeluarkan suara. Nah, ini masih sama laring. Gambar skematisnya kayak gini. Kalau dari belakang kayak gini. Jadi, ini tadi epiglotisnya. Yang bakalan menutup dan membuka. Kalau misalnya makan, kita nelen, dia menutup. Kalau misalnya kita lagi ngomong, dia ngebuka. Oke, next ke trachea. Nah, di trachea, trachea itu juga dari tulang rawan. Dia dari namanya kartilago yang hialin jenisnya. Jadi, dia bentuknya kayak cincin. Sebenarnya bukan cincin sih. Cincin itu kan bulat gini ya. Kalau trachea itu tulangnya itu bentuknya kayak C. Tapi dia bagian sininya, jadi hampir kayak D gitu lah. Yang bagian sininya, itu tuh otot-otot. Kenapa dia otot-otot? Karena biar bisa fleksibel gitu. Kalau misalnya dia cuma tulang, bulat gini. Nanti kalau misalnya kalian menelan sesuatu yang, apa ya, ketelan sesuatu yang ukurannya besar gitu. Nanti tuh menyumbat dan ototnya tuh nggak bisa fleksibel gitu. Nggak bisa mendorong ke atas. Karena kalau kita tersedap, itu kan otomatis otot-ototnya itu bakalan mendorong ke atas. Membantu mendorong ke atas supaya zat-zat asingnya tuh nggak jadi masuk ke bawah. Nah, dia dilapisi epitel silindris bersilia berlapis semu. Kebanyakan epitel-epitel yang ada di sistem respiratori, di sistem respirasi, sistem pernafasan itu, ini epitel silindris bersilia berlapis semu. Jadi dia kenapa bersilia? Bersilia ini juga termasuk proteksi, supaya nanti itu bisa menyaring kotoran-kotoran itu. Jadi selain di hidung, dia juga bakal disaring lagi di trachea, kayak double-double proteksinya. Proteksinya. Terus, ini tadi ya, menyaring kotoran dan proteksinya. Terus ada lapisan landirnya juga. Lapisan landirnya juga ada di bagian epitelnya itu. Sehingga nanti lapisan landirnya itu yang akan mengumpulkan kotorannya dan akan menyapu ke atas. Otot-otot yang berkontraksi, seperti yang tadi aku udah bilang, kalau bentuknya gini, terus ada kotot-otot gitu. Nah, terus membentuk saluran memanjang seperti pipa. Jadi trachea itu bentuknya kumpulan tulang rawan gitu, berbentuk cincin dan kotor tadi, terus memanjang ke bawah. Dan ujungnya akan bercabang menjadi broncus primer. Ada kanan sama ada broncus yang ke kiri. Di sini ada namanya bipurcasio. Bipurcasio itu percabangan. Nah, ini yang tadi aku bilang. Jadi tulangnya, eh, sorry. Tulangnya itu bentuknya CE gini, terus sisanya itu otot-otot gini. Sehingga dia lebih fleksibel. Dan bisa mendorong vertikal asinnya ke pas. Oke, setelah dari percabangan yang ada di trachea itu bakal masuk ke paru-paru. Nah, ini secara umum dulu paru-paru. Nanti di paru-paru juga bakal dibagi broncus-bronchiolis sama alpropos gitu ya. Nah, paru-paru ini adalah organ yang paling penting dalam sistem pernafasan nangsia. Jadi dia ada sepasang, ada kanan dan kiri. Terus perlu diingat kalau yang kanan itu dia ada tiga lobus. Jadi dia lebih banyak lobusnya. Sedangkan yang kiri cuma dua lobus. Nih, bisa dilihat kalian ini ada garis gitu kan. Nah, garisnya dua. Berarti di sini ada lobus yang atas, yang tengah, sama yang bawah. Sedangkan yang kiri itu cuma ada dua lobus. Jadi cuma yang atas sama yang bawah. Lobus yang kiri di sini itu bentuknya beda sama yang kanan. Karena di sini ada kayak lobang, kayak cekung gitu ya. Cekung ini karena dia sebagai tempatnya jantung. Jadi jantung kita itu ujungnya itu lebih condong ke kiri. Sehingga dia mendesak paru-paru kita yang sebelah kiri. Terus paru-paru ini dilapisi oleh pleura. Jadi pleura itu, kalian lihat di sini gambarnya ada yang ini kan ya, yang abu-abu sama ada yang pink. Nah, pleura itu dia ada dua lapis. Ada yang nempel langsung ke paru-parunya. Itu yang warna pink. Sebenarnya sama aja kayak paru-parunya. Intinya kayak dia memukus, dia nempel langsung ke paru-paru. Sedangkan yang luar itu namanya, ini ada pleura lagi yang nempel ke rongga dada, ke tulang rusuk kita gitu. Jadi nanti itu pleura, mungkin aku, ini ada pleura yang di dalam, itu namanya fiseral, yang luar namanya parietal. Mungkin balik ke gambar yang tadi. Nah, yang dalam kan fiseral, yang luar parietal. Jadi di antara dua pleura itu ada ruangan. Tapi seharusnya ruangan itu itu nggak boleh berisi cairan. Kecuali itu dalam kasus-kasus yang tertentu, dia akan berisi cairan. Itu berarti nggak sehat orangnya. Oke, intinya nggak boleh ada cairan. Kenapa ada ruangan kayak gitu? Karena nanti biar, kita tuh kalau nafas kan paru-parunya tuh mengembang ya. Nah, itu tuh memberi ruangan untuk pleuranya itu mengembang. Dan di sini, epitel makin ke bawah, dia akan makin tipis. Jadi tadi dari trachea, itu kan epitel silindris bersilia berlapis semu. Nanti semakin ke bawah, dia akan jadi selapis kubus, terus selapis tipis. Oke. Ini sama aja gambarnya. Oh ya, perfect. Kalau misalnya kita tuh tersedak, itu bakalan lebih sering ke berongkus kanan atau kiri. Siapa mungkin ada yang tahu. Kalau kalian pilih kanan, ketik satu. Kalau kalian pilih kiri, ketik dua. Satu, satu. Oke, benar. Satu. Ya, selamat kalian. Benar. Satu, karena bisa kalian lihat di sini tuh, yang kanan, itu dia lebih lebar dibanding yang kiri. Sama dia lebih pendek. Jadi dia tuh lebih rawan buat kemasukan benda asing dibanding yang kiri. Itu kenapa kayak orang-orang tuh kebanyakan lebih banyak paru-parunya tuh rusak yang kanan daripada yang kiri. Oke, makasih tadi yang udah respon. Nah, kelanjut. Broncus, bronchiolis, sama alveolus. Broncus itu cabang dari trachea kan ya. Tadi ada yang ke kanan dan ada yang ke kiri. Dia akan menuju, masuk ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, ini tadi aku udah bilang, broncus kanan dia lebih lebar daripada yang kiri, diameternya. Dan broncus itu dilapisi oleh epithel silindris berlapis semu. Jadi broncus ini masih silindris dan berlapis semu, tapi dia udah gak bersilia lagi. Beda sama yang trachea. Trachea tadi masih ada silia-silianya. Kalau udah sampai broncus, dia udah gak ada lagi rambut-rambut silia itu tadi. Terus selanjut ke bronchiolus. Bronchiolus tuh yang ini ketika udah mempercabangkan banyak banget, itu yang bronchiolus. Nah, bronchiolus ini dia dilapisi oleh epithel kugus lapis. Udah makin tipis lagi kan? Dari yang silindris berlapis semu dan dia bersilia, jadi gak bersilia. Terus sekarang bahkan cuma jadi sapis dan kubus. Bedanya, bronchiolus sama broncus, itu kalau yang bronchiolus itu dia udah gak ada tulang rawan gitu. Udah berupa saluran dan dia dibungkus kayak pembulu-pembulu darah. Kemudian selanjutnya, ujungnya adalah alveolus. Nah, alveolus ini gelmu udara dengan dimingga pilar yang tadi udah sempat aku sampaikan. dan dia makin tipis lagi nih epithelnya. Epithelnya dia pipih selapis. Jadi, pipih selapis kenapa dia harus pipih selapis? Karena kalau misalnya alveolus itu kan fungsinya untuk pertukaran udara ya antara oksigen sama karbonioksida. Kalau misalnya dia tebel, nanti pertukaran udara itu bakal kehambat gitu. Karena harus menembus lapisan yang tebel. Makanya harus dibuat setipis mungkin biar memudahkan pertukaran udara itu tadi. Oke, pop quiz. yang tadi dengerin pasti mengerti. Pasti bisa menjawab ini. Tipe epithel pelapis bronchiolus adalah Oke, silahkan dijawab A, B, C, D, atau E. B, kayak siapa itu tadi yang menjawab B. Aki, aku nggak bisa ngeliat nama ya. Aki menjawab B. Apakah ada jawaban lain? C. Tegihan menjawab C. Oke. Ada lagi yang menjawab? Ada lagi yang punya pendapat lain? Sara menjawab C. Al menjawab C. Oke. Oke, C, C. Oke, C. Yang menjawab C. Nggak ada yang menjawab A nih. Atau menjawab E. Atau menjawab D. Oke. Oke. Ada lagi yang ada yang mau jawab lagi? Oke, C. Apakah C? Mari kita lihat. Salah. Nah. Oke, benar banget. Bronchiolus tadi aku bilangnya dia epithel kubus lapis. Jadi dia udah makin tipis tapi dia nggak ini ya, dia udah nggak silibris, dia udah nggak bersilia, tapi dia masih kubus. dia masih di tengah-tengah gitu. Belum yang sampai pipih. Yang pipih itu cuman alveolus. Gitu. Karena dia kalau misalnya pipih yang sampai pipih lapis, nanti dia bakalan pertukaran udara itu bakal juga terjadi di bronchiolus. Nggak. Nggak nyampe ke alveolus, nanti bisa bertukar. Tuh. Oke, kita lanjut ke jenis pernafasan. Jenis pernafasan itu ada dua. Ada pernafasan dada sama pernafasan perut. Buat pernafasan dada itu kuncinya dia bakal melibatkan otot antar tulang rusuk atau otot interkostalis. Jadi di antara tulang rusuk-tulang rusuk kita kan ada 12 pasang. Di antara tulang rusuk itu ada penghubungnya otot-otot-otot gitu. Sedangkan kalau pernafasan perut itu dia melibatkan otot diafragma. Dan diafragma itu adalah otot yang memisahkan rongga dada sama rongga perut. Jadi bukan kalau pernafasan dada itu dia pakai otot antar tulang rusuk terus pernafasan perut itu dia pakai otot perut gitu. Enggak. Dia pakai diafragma. Diafragma membatasi rongga dada sama rongga perut. Diafragma letaknya di sini. Kalau dari samping dia di sini ya. Di bagian bawahnya tulang rusuk. Di bawahnya paru-paru juga. Terus mekanisme pernafasan nih. Mekanisme pernafasan ada dua fase. Ada inspirasi sama ekspirasi. Kalau inspirasi itu dia diawali dengan otot pernafasan dan diafragma berkontraksi. Jadi kalau misalnya otot pernafasan atau otot antar tulang rusuk itu dia berkontraksi berarti dia pernafasan dada sedangkan kalau diafragma yang berkontraksi berarti dia pernafasan turun. Nah ketika dia berkontraksi diafragma ini akan turun. Bisa dilihat ya. Diafragma itu kontraksinya itu turun sehingga dia jadi lebih datar. Nggak yang datar banget tapi dia menjadi lebih datar sehingga memberikan ruang yang lebih untuk rongga dada itu mengembang. Ya kan? Karena diafragma yang turun atau misalnya otot-otot di tulang rusuknya itu mengembang dia bakalan jadi lebih besar dong ininya ruang rongga dadanya otomatis si paru-parunya itu juga ikut mengembang. Kenapa? Karena sudah tinggal jelasnya. Ya. Karena tadi pleura yang aku bilang dia nempel ke rongga dada itu dia sifatnya bisa narik paru-parunya itu buat mengembang. Karena dia mengembang volume-nya kan naik tuh berarti. Volume-nya naik otomatis tekanannya turun dong yang di paru-paru karena tekanannya yang turun tekanan udara di luar itu jadi lebih tinggi daripada di paru-paru karena prinsipnya fluida itu kan mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah jadi dia mengalir dari luar masuk ke paru-paru sehingga volume udara di paru-paru akarnya bisa meningkat. Sebaliknya kalau fase ekspirasi berarti otot pernafasan dan diafragma itu relaksasi. Karena dia relaksasi dia jadi santuin. kalau relaksasi jadi rileks. Jadinya si diafragmanya itu naik melengkung. Nah, otomatis rongga dari itu bakal mengempis lagi kan? Bakal mengempis lagi sehingga paru-parunya juga ikut mengempis. Karena paru-parunya ikut mengempis akhirnya si poluma paru-parunya itu jadi ketekan dan tekanan di paru-parunya itu jadi lebih tinggi. Karena paru-parunya tekanannya jadi lebih tinggi akhirnya udaranya bisa keluar karena dia tekanannya lebih tinggi daripada di udara luar. Kayak terjadilah ekspirasi. Nah, ini poluma udara di paru-paru. Poluma udara di paru-paru sebenarnya kalau soal kayak gini biasanya kadang kayak lebih kebaca grampi. Tapi yang penting kalian tuh paham apa volume tidal itu apa volume cadangan inspirasi itu apa volume cadangan ekspirasi itu apa gitu ya. Oke, pertama volume tidal volume tidal itu adalah volume yang ada ketika kita melakukan pernafasan biasa baik inspirasi maupun ekspirasi. Jadi kita nafas biasanya kayak itu termasuk volume tidal. Sebenarnya kalau untuk jumlah-jumlahnya ini tuh nggak ada yang pasti ya. Kayak berbagai literatur tuh bakalan tiap literatur bakalan beda gitu. Jadi ini tuh nanti misalnya ada di soal itu bakalan ngikutin ke soalnya aja. Nggak perlu hafalin volume-nya itu ada berapa. Terus volume cadangan inspirasi. Volume cadangan inspirasi itu adalah ketika kita udah bernafas biasa nih. Terus kita tuh kayak menghirup udara lebih ekstra, lebih maksimal setelah pernafasan biasa, setelah inspirasi biasa. Itu namanya adalah volume cadangan inspirasi. Nah berikutnya adalah kapasitas inspirasi. Itu gabungan dari volume tidal sama volume cadangan inspirasi. Ketika kita udah inspirasi biasa, inspirasi biasa yang kita lakuin ketika nggak ekstra, ditambah yang ekstra, itu namanya kapasitas inspirasi. Atau seberapa banyak sih kita bisa menghirup udara, itu namanya kapasitas inspirasi. jadi dia volume tidal plus VCE atau volume cadangan inspirasi. Terus berikutnya ada VCE, yaitu volume cadangan inspirasi. Volume cadangan ekspirasi, itu kebalikannya sih volume cadangan inspirasi. Dia ketika kita udah mengebuskan nafas, biasa, terus kita mengebuskan lagi. Itu namanya adalah volume cadangan ekspirasi. Seberapa banyak sih yang bisa kita keluarin? fun fact, kita nggak punya yang namanya kapasitas ekspirasi. Nah, selanjutnya ada volume residu. Volume residu yaitu udara yang tersisa setelah ekspirasi maksimal. Jadi, meskipun kita udah mengeluarkan nafas sekuat mungkin, itu tuh nggak langsung paru-paru itu drop, nggak punya udara di dalamnya itu nggak. Jadi, selama kita hidup itu pasti yang namanya paru-paru itu punya volume residu. Di situ tetap ada udara sebagai cadangan kita. Terus, ada kapasitas residu fungsional. Nah, kapasitas residu fungsional ini gabungan dari volume residu ditambah cadangan ekspirasi. Kalau kapasitas spital, kapasitas spital itu benar-benar semua melibatkan VCI, VCE, VT, kecuali volume residu. Jadi, kapasitas spital itu adalah seberapa banyak yang bisa bersirkulasi, yang bisa kita hirup maksimal dan yang bisa kita keluarkan maksimal. Terus, yang terakhir adalah kapasitas total atau KT atau KPT, kapasitas paru total semua saja. Dia adalah gabungan semua ini. Jadi, kapasitas spital ditambah residu. Kalau kapasitas spital tadi, dia nggak memperhitungkan udara yang tersisa di paru. kalau kapasitas paru total itu benar-benar semua yang masuk, yang keluar, dan yang udah ada di paru sejak awal, itu kita masukin ke kapasitas total. Nah, pokuis. Ini mungkin aku tadi belum bisa jelasin atau jelasin dikit. Nah, pertukaran gas di alveolus terjadi secara yang tahu, kalau ada yang tahu langsung chat aja. Oke, Muhammad Fikianto. Oke, benar, difusi. Yes, benar banget difusi. Nah, ini ada kaitannya sama yang bakal aku jelasin selanjutnya. Ya, jago-jago banget. Aku kayak merasa minder di sini. Kayaknya aku nggak usah ngajarin kalian pun, kalian udah tahu itu udah bisa. Langsung TBT-nya langsung seribu. Ya, betul banget difusi ya, teman-teman. Nah, oke, ini mekanisme pertukaran gas. Jadi, kenapa sih bisa gas yang ada di tubuh kita itu melakukan pertukaran? Kenapa bisa oksigen sama karbon dioksida itu saling bertukar tempat? Karena dia ada yang namanya perbedaan tekanan oksigen dan karbon dioksida dan itu harus dijaga supaya kita itu tetap bisa bersirpulasi. Ketika oksigen itu masuk, itu berarti dia tekanan oksigen lebih tinggi daripada karbon dioksida. Sehingga yang masuk ke alfobus itu adalah oksigen. Nah, di sini ya. Ini untuk yang oksigen. Alurnya kayak ini nih. Oksigen dari lingkungan itu masuk saat inspirasi. Terus ketika udah sampai di alfobus, dia bakal berdifusi karena dia tekanannya lebih tinggi daripada tekanan kapiler di alfobus. Jadi, ingat aja pokoknya yang namanya fluida, baik itu mau cair atau gas, itu pasti mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Sehingga dia akan mengalir ke alfobus dan dia berdifusi. Sehingga oksigen masuk ke alfobus dan aku tadi bilang di alfobus itu banyak kayak pembuluh darah yang membukus. Nah, di situ ada hemoglobin. Hemoglobin inilah yang bakal mengikat oksigen itu tadi. 98%-nya itu diikat oleh hemoglobin, jadi oksi hemoglobin namanya atau Hbo2, sisanya sekitar 2%-an itu larut ke plasma. Setelah itu oksi hemoglobin itu didistribusikan ke jaringan untuk oksidasi sel. Kenapa harus melalui hemoglobin? Karena kalau misalnya oksigen aja kayak langsung lewat, dia itu nggak bakal bisa melakukan pertukaran dengan sel atau jaringan. Sehingga kan ini oksigen diperluinnya buat respirasi sel. Sehingga dia harus diikat oleh hemoglobin supaya nanti itu bisa sampai ke jaringan dan dipakai. Nah, selanjutnya Hb melepas O2 untuk didistribusi. Jadi, setelah udah sampai nih, misalnya kita mau ke organ jantung, misalnya mau ke organ lambung, sampai di lambung, itu udah sampai si oksigen sama hemoglobin. Hemoglobin langsung melepaskan oksigen supaya bisa langsung dipakai sama si lambung. Nanti si hemoglobinnya ini nggak langsung kayak udah berbas tugas, dia bakalan bertugas nanti mengikat CO2 hasil metabolisme. Nah, zat sisa metabolisme adalah CO2. Oke, panahnya kebalik ya, harusnya ini ke atas. Zat sisa metabolisme selnya adalah CO2. Di antara dua proses ini sebenarnya ada respirasi seluler yang bulat yang mungkin kalian pernah tahu di materi metabolisme. Ada anabolisme katabolisme yang glikolisis, terus porrelasi oksidatif, dan sebagainya itu. Tapi kita nggak bahas itu di sini. CO2 tadi, dia dipusi ke kapiler jaringan karena tekanannya tinggi. Jadi, karena hasil metabolisme ini kan banyak banget CO2. Dari awal itu banyak banget, jadi tadi awalnya oksigen yang tinggi. Terus ketika udah sampai ke jaringan makin dikit-makin dikit. Setelah dilepas, dia melakukan respirasi seluler dan mengasukkan karbon dioksida. Karbon dioksidanya berarti otomatis langsung banyak di situ. Nah, karena dia banyak, jadi tekanannya lebih tinggi. Sehingga dia bakal berdikusi ke kapiler vena yang di dekat jaringannya. Setelah itu CO2-nya bakal diangkut ke alveolus. Balik lagi ke alveolus dengan tiga cara. Kalau si oksigen tadi, dua cara. 98% itu oleh hemoglobin, sisanya larut di plasma. Sedangkan yang CO2, dia bakal larut di plasma, diikat hemoglobin, sama diangkut sebagai ion dikarbonat. Di larut di plasma ini sekitar 5%, sebenarnya angka 5%, 30%, dan 65% ini juga nggak spesifik, kayak beda literatur, bisa beda-beda, tapi yang pasti, yang paling besar persentasenya adalah dijadikan ion dikarbonat. Kenapa? Karena tadi aku udah sempat singgung di awal, kalau fungsi sistem respirasi itu dia menjaga keseimbangan asam basah. Nah, ion bikarbonat ini nanti fungsinya untuk membantu menjaga keseimbangan asam basah di darah. Terus diikat sebagai HP CO2 atau karbomik karboksiemoglobin. Itu ada 30% dan 5% itu akan larut di plasma darah dalam bentuk asam karbonat. ini juga berkontribusi dalam menjaga keseimbangan asam basah. Jadi H2CO3 atau asam karbonat ini kan fungsinya untuk menjaga keasaman. Dia sifatnya asam, jadi dia untuk menjaga keasaman, sedangkan yang si dikarbonat dia fungsinya untuk menjaga basah, sehingga dia nggak terlalu asam. Oke, ini last banget materi gangguan sistem respirasi. Dari atas dulu dari pernafasan yang bagian atas ada sinusitis yang tadi udah sempat aku singgung. Dia adalah pemengkakan atau gangguan di sinus-sinus paranasal. Paranasal itu parah itu artinya sekitar, terus nasal itu rongga hidung. Jadi sinus paranasal adalah sinus-sinus yang ada di sekitar rongga hidung. Yang tadi di awal udah sempat aku sebutin, kalau misalnya dia terjadi pemengkakan, otomatis kan rongga udaranya itu menyempit, sehingga memperkecil resonansi udara. Terus yang kedua ada varingitis. Varingitis itu kadang orang sebutnya kayak radang tenggorokan gitu. Radangan pada varing akibat infeksi zat asing. Jadi misalnya kayak kalau orang merokok itu juga termasuk ke varingitis ini bisa menyebabkan varingitis karena rokok itu kan termasuk zat asing ya. kalau misalnya dihirup, dia kalau terus-terusan terpapar si varing ini nanti dia akan terjadi peradangan namanya peringitis. Semua yang itis-itis itu artinya adalah peradangan. Terus laringitis berarti dia peradangan di laring atau di daerah pita suara. Tadi aku kasih gambar yang ini kan ya. Nah, ini. Harusnya kan kecil kayak gini kan. Sempit lah ya pita suaranya. Nah, kalau di laringitis itu dia membengkak. Jadi dia lebih lebar dan dia merah. Ya, sama kalau misalnya kita bengkak di kulit lah. Itu kan jadi lebih merah. Itu karena pembuluh darahnya di situ menguntur. Oke, kita balik lagi ke gangguan. Abis dari laringitis, bronchitis. Bronchitis jelas itu peradangan di bronchus atau broncholus. Terus, next, kalau amandel itu apa kak? Itu kan peradangan juga bukan? Amandel itu sebenarnya apa ya? Kayak ada kelenjar. Nanti coba aku cari tahu lagi deh ya. Tapi kalau setahu aku amandel itu kan sebenarnya ya tonsil benar-benar kelenjar yang mengalami pembengkakan. Iya benar sih pembengkakan. Jadi di mulut di bagian saluran penakasan di bagian belakang rongga mulut kita itu ada yang namanya tadi yang disebut tonsil. Tonsil itu sebenarnya buat fungsi sistem imun gitu membantu sistem imun. Nah, nanti kalau misalnya dia Nanti misalnya dia ada zat asing itu termasuk juga menyebabkan memicu pembengkakan yang ada di tonsil itu. Karena dia untuk sistem imun. Jadi kalau misalnya dia udah capek, udah tidak kuat lagi melawan partikel-partikel asing, dia akan membengkak. Dia yang terjadi selanjutnya SARS. SARS itu ya kalian pasti udah sering denger yang namanya SARS-CoV alias COVID yang saat ini menjadi musuh kita semua. Jadi SARS atau severe output respiratory syndrome itu disebabkan oleh virus SARS-CoV. Jadi SARS-CoV ini nanti ada banyak sebenarnya jenis-jenisnya yang COVID yang kita kenal sekarang itu termasuk SARS-CoV yang 2. Dia punya banyak saudara, punya banyak sepupu. Terus berikutnya ada pleuritis. Pleuritis berarti dia peradangan di pleura. Pleura atau selaput pelindung paru. Nah, terus berikutnya ada asma. Asma berarti penyempitan saluran penafasan. Sehingga kalau misalnya orang asma itu kan sulit buat nafas ya. Karena dia itu saluran penafasannya itu menyempit. Karena itu bisa karena infeksi juga atau misalnya karena alergi. Nah, itu dia menyempit sehingga udara yang masuk akhirnya menjadi lebih sedikit dan dia merasa sesat gitu. Nah, untuk yang sebelah kanan ini lebih ke bagian-bagian penyakit yang ada di paru-paru. pertama ada TBC ini penyakit yang kayak udah terkenal banget dan dia angka mortalitasnya cukup tinggi. Tuberkulosis dia disebabkan oleh Bicobacterium tuberkulosis. Terus ada asidosis. Asit itu asam ya. Berarti dia peningkatan kadar asam dalam jarah karena keracunan karbon monoksida atau karbon dioksida. Jadi, kalau misalnya karbon monoksida itu kehirup sama kita, dia itu lebih gampang diikat sama hemoglobin ketimbang sama oksigen. Jadi, kalau misalnya hemoglobin ketemu sama oksigen dan karbon monoksida, dia bakal lebih memilih karbon monoksida dan dia meninggalkan oksigen. Makanya bisa menyebabkan keracunan karbon monoksida. Terus, pneumonia. Pneumoni dia disebabkan oleh bakteri diplococcus pneumoniae. Sama ya namanya. Kebaikan kalau di sistem respirasi bakteri-bakterinya itu penyebabnya sama kayak di teri, berarti dia disebabkan oleh koribakterium di teri ini. Terus, emphysema. Emphysema itu peru-peru menjadi kolaps karena elastisitasnya berkurang. Jadi, tadi aku bilang, alferus itu dia bisa mengembang dan mengumpis. Nah, kalau misalnya karena udah soak, udah nggak bisa berfungsi dengan baik dan elastisitasnya berkurang, dia nggak bakal bisa mengembang dan nggak bisa mengempis. Jadi, kalau misalnya ada udara yang banyak masuk, dia nggak mau mengembang. Dan kalau misalnya udara keluar itu kan harusnya dia mengempis supaya udara itu bisa kita keluarin karena untuk meningkatkan tekanan di paruan. Nah, dia nggak bisa. Akhirnya, udara itu kayak terjebak di dalam paru. Dan udara itu nggak mengalami pertukaran. Terus, kebalikan dari asidosis, ada alkalosis. Alkal itu artinya bahasan. Jadi, dia peningkatan pH atau penurunan kadar asamnya karena tekanan parsial, maaf, dipo, parsial karbon dioksidnya terlalu rendah. Karena, tadi aku singgung si karbonat, asam karbonat sama ion bikarbonat itu berfungsi dalam menjaga keseimbangan asam basah. Kalau misalnya CO2-nya itu terlalu rendah, berarti yang jadi ion bikarbonat sama yang jadi asam karbonat itu nggak seimbang, kan? nggak sesuai dengan takaran yang seharusnya mereka itu ada. Sehingga nanti bisa membabkan alkalosis. Oke, mungkin itu dulu materinya. Mungkin ada yang mau ditanya dulu sebelum aku lanjut ke next slide. Oke, mungkin belum ada ke next slide. Karena nggak ada yang nanya, aku yang nanya. Nggak ada ini. Oke, mari kita recap tips atau recall pakai kayak agak suasana guru ngejar di kelas gitu ya. Kalau kalian nggak nanya, aku yang nanya. Oke, nggak kok. Santai, santai, nggak apa-apa. Mari kita recall pakai soal. Jadi ini, berikut ini merupakan peristiwa yang terjadi ketika inspirasi pernafasan dada si masih kuliah. Jangan takut-takutin dong. Nanti mereka bingung kuliah gimana, susah nggak? Nggak apa. Nggak. Oke, mungkin aku tunggu satu menit. Satu menit. Berapa pinter-pinter sebelum satu menit juga pasti udah bisa menjawab. Ini jawabannya apa? A, B, C, D, atau E, K? Langsung ketik aja di chat. Oke. Apakah belum ada yang menjawab? Masih berpikir? Oke, ada yang private chat. Malu-malu rukanya. D, iya. Oke. Ada lagi yang mau menjawab? Asal lagi searching. Benar banget. Hey, masih berpikir lah. Masa searching. Kan udah jago-jago di sini. Percaya kalian di channel. Oke, tuh kan. Pada nge-PC. Apakah kalian tidak percaya diri? Oke. dua dan empat. Empat. Oke. Ada yang empat aja. Ada yang dua dan empat. Takut jawabannya diambil. Jawabannya nggak akan kemana-mana. Nggak bakal diambil. Kenapa? Jawabannya nggak kabur kok. Jadi, nggak usah khawatir. Tiga dan tiga. Oke. Langsung saja. Mari kita lihat apakah jawabannya. jawabannya adalah D4 yang benar ya. Kenapa bisa gitu? Nah, di sini yang ditanya itu apa? Inspirasi pernafasan dada. Inspirasi dan pernafasan dada. Kalau pernafasan dada, kuncinya tadi aku udah bilang, kalau pernafasan dada berarti dia pakai otot yang ada di tunang usuk. Nah, di sini diafragma nih. Berarti udah pasti salah dong. Diafragma dipakainya di pernafasan perut. Berarti satu, eliminasi. Terus, dua, otot interkostalis mendatar. Interkostalis. Benar sih inspirasi pernafasan dada itu pakai otot antar tulang rusuk atau interkostalis. Tapi mendatar. Emang iya otot interkostalis bisa mendatar? Oke, ini sebenarnya agak menjebak. Kenapa? Karena otot interkostalis itu dia melapisi, bukan melapisi ya, kayak menyembungkan tulang-tulang rusuk kita. Jadi, dia kalau berkontraksi, dia bakalan mengembang, bukan mendatar. Aku nggak bayangin kalau mendatar gimana ya. Ya, pokoknya kalau interkostalis dia jadi yang mengembang ya guys. Bukan mendatar. Mendatar ini istilah yang dipakai buat diafragma. Diafragma dia bakal melengkung atau mendatar kalau interkostalis dia akan mengembang dan mengepis. Jadi, dua, kita eliminasi. Tiga, tekanan darah di paru-paru lebih tinggi. Di sini, inspirasi. Kalau inspirasi, berarti udara masuk. Udara masuk, otomatis, berarti tekanan dari tinggi ke rendah ya. Berarti yang di luar lebih tinggi dong biar bisa masuk. Jadi, tiga juga salah karena harusnya tekanan darah di paru-paru lebih rendah biar bisa masuk. Yang terakhir, kontraksi otot interkostalis. Oke. Inspirasi selalu dikaitkan sama kontraksi, sedangkan relaksasi selalu dikaitkan dengan ekspirasi. Ya, ingat-ingat aja kayak ekspirasi ada huruf E-nya, berarti dia relaksasi. Ada E-nya juga. Sama-sama ada E-nya. Aku ingatnya gitu sih dulu. Terus, perangkasan dada udah benar. Kontraksi otot interkostalis. Oke, berarti jawabannya yang benar adalah empat doang. gitu. Selamat kepada siapa tadi yang menjawab? Halo dok. Halo dek kalau aku. Novi, keren banget. Novi benar jawabannya ya. Nah, next. Diketahui kapasitas paru-paru Siti sebagai berikut. Maaf, kalau di sini ada yang namanya Siti, aku nggak bermaksud. Tapi tadi yang ada di pikiran ku itu kayak bikinnya namanya Siti. Jadi, yang pertama, volume tidak 500 militer. Yang kedua, volume residunya 1500 mililiter. Yang ketiga, volume cadangan inspirasi 2000 mililiter. Dan yang keempat, kapasitas residu fungsional 2500 mililiter. Nah, yang ditanya, berapakah kapasitas Siti paru-paru Siti? Ingat ya, yang ditanya, kapasitas Siti. Terus, yang diketahui di sini ada volume tidal, residu, cadangan inspirasi, sama kapasitas residu fungsional. Aku tunggu, hmm, berapa menit ya? Berapa menit? Theo, kalian mau nih ya berapa menit? Kalau yang 10 detik langsung bisa jawab, it's okay guys, langsung jawab aja. Nggak usah malu-malu. Apakah 6.500? Apakah 3.500? Apakah 4.000? 5.000? 6.000? Ini lagi menghitung nih pasti. Mungkin aku kasih sedikit clue, kapasitas spital tuh berarti dia yang maksimal yang bersirkulasi. Al menjawab B. Apakah benar jawabannya B? Kenapa menjawab B? Kenapa tidak C? Kenapa tidak D? Kenapa pernah dia angkanya agak berbeda? Apakah dia karena paling sedikit? Ada yang menjawab D? Oke. Siapa yang mau mendukung Al? Ada yang mau mendukung C? Siapa yang mau menjawab B? Oke. Yang lain silahkan berpendapat. Mungkin siapa tahu aku salah hitung kuncinya terus ternyata ada jawaban yang lain. Jadi kalian boleh berpendapat. Ada lagi yang mau menjawab apakah tim Al dan Ilma yang benar atau tim Aki yang benar. Ra menjawab D. Oke. Ra mendukung Aki. Ada lagi yang menjawab? Tunggu. Satu menit lagi. Satu menit lagi. D. Dia menjawab D. Dia menjawab D. Ada yang kurang kecet. Oke. Tidak ada yang mau menjawab D. Tidak ada yang mau menjawab Al kah? Kasian, Teng. Tidak dipilih. Oke. 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 Sudah 16. Dualkan kalau di jam 20. Oke. Langsung saja. Nah, yang benar. Ya, aku kecilin dulu soalnya. Nah, ini tadi ya. Yang grafiknya tadi. Disini ada PT, PCI, KI, VCE, VR, KRF, KV, KPT. Disini yang kita ketahui adalah PT, terus VR, terus PCI, sama KRF. Nah, yang ditanya apa? Kapasitas vital. Kalau kapasitas vital, berarti data yang kita perlukan adalah VCI, VT, sama VCE. Nah, disini kita tidak tahu VCE-nya berapa. Yang diketahui malah VR sama KRF. Nah, berarti KRF, untuk mencari VCE, kita harus mengurangkan KRF ke VR. Tuh kan. disini KRF adalah PCI plus VR. Berarti, kalau PCI, KRF dikurangi VR. Disini KRF-nya berapa? Mana KRF? Disini KRF-nya 2.500. Nah, dikurangi 1.500. Sama dengan 1.000. Itu untuk PCI-nya. Belum selesai nih. Kapasitas vital yang ditanya. Berarti, PCI ditambah PT, ditambah PCI. PCI-nya disini berapa? 2.000. Terus, PT-nya diketahui 500. Terus, PCI yang tadi kita udah dapet adalah 1.000. Berarti, jawabannya 3.500. Oke, betul sekali kepada siapa tadi? D, terus, siapa lagi tadi? Ilma dan Al. Jawabannya adalah B. Udah, keren banget. Yang masih menjawab D, mungkin tadi agak salah-salah dikit, nggak apa-apa. Karena kita emang sama-sama belajar. Yang penting, salah sekarang nggak apa-apa. Yang penting nanti UTBK nggak ada yang salah. Oke? Oke, udah materi dan latihan soalnya dari aku itu dulu. Supaya kalian tidak terlalu panas otaknya, karena aku paham ada yang puasa, jadi kalau nanti menampung terlalu banyak, kasihan otaknya. Mungkin ada yang mau tanya-tanya dulu tentang materinya, nggak apa-apa. Materi sistem penakasan. Oke. Mungkin ada yang mau bertanya tentang apa ya. Oke, ada yang nanya. Kalau pusat penakasan itu diatur oleh medula oblongata, bukan? Oke, sebenarnya kalau misal pusat penakasan, medula oblongata, dia termasuk sih, berkontribusi ya. Medula oblongata, tetapi dia lebih ke keseimbangan dan pendengaran. Kalau saya ketaku ya. Kalau penakasan itu nanti dia ada namanya pusatnya sendiri. Itu namanya pusat pneumotoxic. Itu namanya guys. Di otak itu ada yang namanya pusat pneumotoxic. Dia akan mengatur yang namanya inspirasi dan ekspirasi. Kapan kita mau inspirasi atau ekspirasi. Kok misalnya medula oblongata ya? Termasuk. Tentang FKUGM. Iya, boleh. Kalau mau tanya tentang FKUGM juga enggak apa-apa. Oke. Soal biologi yang sering keluar di UTBK apa aja. Oke. Sebelumnya mohon maaf ya. Aku mau disclaimer dulu. Kalau aku dulu maksudnya bukan melalui jalur UTBK. Aku maksudnya lewat jalur SNM. Jadi aku enggak terlalu banyak familiar dengan soal-soal UTBK yang maksudnya aku enggak pernah mengerjakan UTBK secara langsung gitu. Tapi kalau misalnya yang sering keluar di UTBK itu kalian pernah lihat ini enggak sih? Aku sering lihat ini kok kayak persebaran soal-soal UTBK mau itu biologi mau fisikal mau kimia. Tapi kalau yang sistem tubuh manusia itu termasuk banyak. Cuman kayak enggak tahu sistem tubuh manusia itu bakal yang ditanya itu yang mana. Misalnya kan banyak waktu ada ekskresi ada ada ini respirasi penafasan ada pencanaan juga ada sirkulasi. Nah kalau misalnya itu kayaknya bakalan beda-beda mungkin kayak tiap kayaknya bakal beda-beda gitu sih. Tapi selain sistem tubuh manusia itu juga yang pasti ada itu metabolisme itu ada respirasi seluler maksud aku kayak glikolisis itu misalnya baik itu mau tahapannya mau itu namanya hasilnya pertahap itu apa atau misal tempat terjadinya sama ini klasifikasi makhluk hidup klasifikasi makhluk hidup itu juga pasti udah lagi yang mau bertanya stop share aja dulu kali ya mungkin ada yang mau sharing-sharing aku mau masuk FK di FK gimana selamat menikmati